Jadi seperti itu perbedaan dari dua itu, perbedaan antara Tebar Jala dan One Day Trade itu, trading plan, cara exit, dan juga trading plan, cara exit, dan juga psikologis. Nah itu sih. Mungkin kalau Tebar Jala, teman-teman jangan juga lupa, jangan lupa jualan juga ya, auto-sell juga ya. Karena disini saya lihat seperti contohnya bapaknya ini tadi, ada yang tanya saham apa tadi, bapak. Sudah disuruh beli 124, ya kan sekarang sudah 126. Ya kalau Anda Tebar Jala belinya saham 30-40 emiten, ya Anda harus terima toh, 1T, 2T Anda harus pasang sell kan. Jadi nggak bisa nanti maunya naiknya, aku maunya 30 persen, karena aku belinya cuma dikit. Nah itu kan nggak ketemu gitu loh, yang ada nanti kalau dibawa turun ARB terus 7 persen, 7 persen, waduh ini kok ARB terus gitu. Makanya kalau begitu teman-teman beli, mungkin disini yang teknik Tebar Jala biar nggak keliru. Karena kalian mungkin kan disini ada yang kerjanya macam-macam, tidak full-time trading. Jadi begitu kalian disuruh beli ya langsung pasang auto-sell aja, 1T atau 2T. Kalau misalnya Anda beli 50 emiten, Tebar Jala, ya kan kalau untuk tiap hari ada yang di TP sekitar 20 atau 30 emiten, 1T aja itu sudah 30 persen. Sama dengan kalian dapat saham arah 1 gitu. Betul kan seperti itu ya kalau Tebar Jalanya Om ya? Iya betul Pak Bambang, jadi tadi yang Pak Bambang katakan itu betul sekali. Jadi ketika kita konsep Tebar Jala, jangan lupa TP gitu loh, jangan lupa di take profit. Karena saham kita cukup volantil ya Pak Bambang. Tadi saya 124 masuk 126, besok di closing 119 bisa itu. Iya bisa. Jangan lupa lah gitu. Tidak hanya kalau teman-teman disini, mungkin kan ada, wah aduh aku Tebar Jala kok ini minus semua. Kalau udah cuan gini gak mau di TP kan gitu. Jadi mungkin-mungkin ya kalau teman-teman, oh ini sudah cuan ya sudah langsung pasang auto-sell lah 1T, 2T. Kalau 30 emiten kan kalian sudah dapat 30 persen, lumayan kan? Betul Pak. Kurang lebihnya konsep Tebar Jalanya kan itu ya. Jadi risikonya kecil, tapi kalau TP kan TP-nya bisa seperti mendapatkan satu saham yang arah kan 30 persen dari. RTN ya. Betul, betul. Nah ini sedikit menambahkan tadi yang Pak Bambang bilang itu benar ya. Jadi jangan lupa, itu saham itu yang auto-cuan itu biasanya geraknya lambat. Dan dalam posisi tidak, tidak rally ya Pak Bambang. Nah ketika saham tersebut rally, langsung tuh kita, planning kita langsung berubah. Kita jadi scalper Pak Bambang. Jadi saat saham tersebut rally kan kita masih ada dana 30 persen. 50 persen atau 50 persen dari cash RDN kita yang bisa kita pakai untuk ngebom ya. Bahasa Pak Bambang ngebom, bahasa kita adalah ngebom. Jadi kita beli 100 lot, kita bom 1000 lot. Atau beli 100 lot, kita bom 500 lot. Pada saat dia rally, bukan pada saat dia sideway. Jadi mungkin istilahnya kan gini Om. Kalau tebar jalan kan kita dibagi semua di 30 emiten. Karena logi cuan ini membernya kan banyak. Ada yang full time trading, ada yang tidak full time trading. Jadi istilahnya biar teman-teman bisa merasakan cuan yang langsung auto-sell tadi. Tapi misalnya, begitu si Om bilang, ini kan tradingnya kan langsung online ya, live ya Om ya. Begitu si Om bilang, ayo bom. Nah tinggal kita debu aja bom. Langsung kita cari 1T, 2T, keluar gitu ya Om ya. Betul Pak Bambang. Jadi pada posisi... Kita cuan dulu kan gitu ya Om ya. Iya betul. Jadi pada posisi saham rally tersebut, itu cukup menarik kalau kita memang bisa tambah muatan dengan jumlah yang cukup besar. Artinya dengan bahasa kita ngebom. Betul Pak. Jadi 30% itu buat sikat gitu. Iya. Jadi misalnya kita masuk biasa 100 lot atau 50 lot gitu kan. Tiba-tiba saham tersebut rally. Tapi posisi kita misalnya minus. Minus 20 atau minus 15. Kita bom 10 kali lipat, itu 2 tik kemudian. Dan itu sudah nol Pak Bambang. Sudah BEP. Dan ada baiknya untuk tik ketiganya sudah bisa keluar dengan 1 tik. Tapi dengan beban dengan muatan 10 kali lipat. Yang biasa misalnya cuannya 5 ribu, itu dapat jadi 50 ribu. Yang biasa cuannya 50 ribu, bisa jadi 500 ribu. Nah disitulah kita untuk memanfaatkan momentum. Yang memang kita dapatkan dari saham-saham yang rally. Seperti itu Pak Bambang dan Brokevin. Oke oke. Ya mungkin ada pertanyaan lain? Ini ada pertanyaan Om. Saya punya kuas Warren yang expiatnya 22 Oktober. Sebaiknya ditukar dengan saham induknya atau dijual dengan harga cut loss? Nah ini kalau ini balik lagi ke pribadi masing-masing. Kalau kuat ditebus ya silahkan. Karena kan pakai uang tuh tebusnya kan. Kalau bisa ditebus ya silahkan. Kalau nggak bisa ditebus ya sudah direlakan gitu kan. Artinya kalau memang ada kemampuan untuk menebus Warren ya silahkan. Dan misalnya dalam posisi sekarang minus. Kalau saya ketika saya berani mengambil nebus Warren ya berarti saya punya prediksi kalau ini akan menguntungkan buat kita. Nah ketika ini Warren kan biasanya lebih murah ya Pak Bambang dari harga induknya ya. Tergantungnya tebusnya berapa yang ditentukan nih? Betul. Nah betul. Nah kalau nilai tebusnya kita mau ambil terus hanya untuk cut loss. Kalau buat saya sih mending dibuang aja itu Warrennya. Tapi kalau memang mau ditebus tidak jauh-jauh dengan harga induknya ya silahkan ditebus gitu. Karena ya percuma juga kalau kita tebus harganya lebih mahal. Buat apa sama aja kan kita cut loss juga. Ya betul. Jadi mungkin kalau nilainya masih di bawah harga atau minimal sama dari harga mungkin kita bisa tebus lah ya Om. Kita berharap kalau orang yang nebus juga itu kan tentu pengen berharap sahamnya naik. Jadi mau nggak mau ngikut sahamnya induknya juga naik. Jadi teman-teman nggak ruginya banyak gitu ya Om ya. Ya betul Pak Bambang. Tapi kalau memang dari induknya tebusnya umpama 200 sekarang sahamnya mainnya di 100 ya sudah. Dijual aja sebelum tanggal 22 Oktober itu kan dijual kan masih ada harganya. Kalau nggak salah 2 rupiah atau 3 rupiah kan masih laku. Masih laku ya. Ini ada pertanyaan. Om Awan kalau pas TP sebaiknya kita sell semua atau sisakan sebagian. Kalau saya, saya sell semua. Karena saya, karena di market itu yang paling susah adalah cuan Pak Bambang. Kapan lagi kita cuankan, merealisasikan cuan kita, merealisasikan keuntungan kita dalam jumlah uang. Kalau cuma kita buang setengah terus, ya mohon maaf kalau cuma beberapa lot aja sih, mending dibuang aja semua. Karena bisa buat modal lagi kita untuk berdagang. Gitu loh. Tapi kalau... Jadi memang kalau konsepnya tebar jalan ya harus jual semua karena kita belinya dikit. Betul Pak Bambang. Betul Pak Bambang. Dan kita jangan takut. Itu nggak lama juga saya suruh masuk lagi kok nih saham yang sama. Betul, betul. Ya, yang penting merealisasikan profit dulu lah kita. Karena market itu kan dinamis sekali ya, Om ya. Kita nggak tahu apa yang terjadi nanti, apa yang terjadi besok. Nggak ada yang tahu. Jadi kalau emang udah jelas-jelas depan mata kita cuan dengan trading plan di mana kita 1-3% exit, yaudah. Kalau pekara naik ya emang itu sudah rezeki kita sampai sana. Dan itu sudah rezeki yang lain ya. Seperti itu ya, Om ya. Iya, jadi apa... Kita kan juga sering tuh bro, kita masuk sekali di sana. Udah TP dua kali, udah TP yang ketiga Amsyong gitu kan. Buat gue itu, buat saya, yaudah itu kan udah cuan. Gue dari situ udah cuan juga. Mau ngapain gitu. Kalau ini pun Amsyong dan kita harus nungguin ini kita take profit, yaudah gitu loh. Toh kita sudah bisa memanfaatkan kita punya cuan tadi. Walaupun misalnya kita baru masuk, cuan. Terus masuk lagi, dibawa turun. Yaudah gitu loh. Lagi-lagi sahamnya kita banyak, om. Gak cuma satu dulu. Betul, Pak. Betul, Pak. Teman-teman gak usah khawatir. Sahamnya ada 30-40 emiten kok kita mainnya kok gitu loh. Kalau Anda dari 40 emiten, pastilah. Itu sudah dibuktikan. Tadi ada member yang bilang udah cuan 1 tik, 2 tik gak mau lepas dia. Itu. Itu ada pertanyaan dari Pak Reza. Mau tanya untuk average up, misal 100 lot, sudah naik 6 tik, maksimal berapa lot ya? Maksudnya averaging up-nya berapa lot gitu? Averaging up. Averaging up. Sebenarnya kekuatan RDN masing-masing ya, gak bisa ditentukan gitu. Yang jelas gini, kenapa kita main 2-3 tik? Itu artinya sebenarnya bukan juga harus dijual. Ketika teman-teman bisa ngeliatin market, itu gak ada masalah buat kita. Tapi ketika yang Bapak Mbak Mbak cerita tadi, orang-orang yang memang tidak bisa nungguin market, dia pasang auto sale. Jadi jangan sampai pas kejemput, dibuka lagi, udah dibawa. Jadi konsepnya mereka kan memang murni tebar jala, bukan murni scalper. Kalau scalper kan memang dijagain bener ini istilahnya jaga lilin. Ini mau naik sampai berapapun, sampai arah pun. Gak ada masalah. Ikutin terus gitu. Betul, itu gak ada masalah. Istilahnya kalau di saham, trailing stop ya om ya? Betul. Nah untuk averaging up, kenapa kita 2-3 tik kita aman? Nah, saya kan selalu memberikan asumsi misalnya sudah 2-3 tik, berarti titik aman kita di situ. Kita tahu titik aman kita di harga sekian. Nah ketika saham tersebut naik 2-3 tik kemudian, atau di 6 tik setelah kita harga beli, berarti kan sudah aman banget tuh. Yang namanya sudah aman banget, kita berhak untuk melipat gandakan kita punya cuan. Itu konsep saya. Kita berhak loh, atas rejeki ini, ya sudah. Dia averaging up minimal 1 kali, 2 kali, 3 kali dari harga lot pertama. Atau semua 10 kali lipat pun mau problem ketika kita tahu resikonya gitu loh. Jadi memang kalau averaging up harus benar-benar dijagain ya? Gak boleh ditinggal ya om, istilah kata seperti itu ya? Betul. Betul Pak Bambang. Jadi tidak sesuai ekspektasi ya, kita harus berani buang gitu ya om ya? Betul Pak Bambang. Jadi kalau kita beli di harga 3 tik kita sudah cuan, itu di average kita nanti di 6 tik kemudian, itu kita akan turun ke tik keempat. Nah, ada baiknya di tik kelima sudah kita buang lagi tuh. Jadi gak usah nunggu-nunggu lama lagi gitu loh. Jadi kita harus istilahnya 3. 3 gitu ya om ya. Betul Pak. Jadi misalnya kita mainnya mau jual BEP atau cuannya dobel-dobel. Ya jangan sampai malah minus kan gitu ya. Iya benar-benar. Jadi cuan gitu ya om ya. Balik lagi apa yang tadi Pak Bambang bilang, saham kita ada banyak, gak usah takut dari saham ini udah cuan, udahlah keluar saja gitu kan. Kalaupun sudah take profit banyak, di averaging up, 1 tik keluar, sudah. Masih banyak saham yang dimainkan gitu. Kita satu hari bisa take profit 60-80 emiten. Bahkan sampai 104 emiten satu hari, gak usah takut. Bro Kevin tuh sampai pusing mau main saham. Apalagi nih kita gitu. Tapi banyaknya saham yang dimainkan. Asal konsisten di TP istilahnya ya om ya? Betul Pak. Kalau cuma di sini keluar ya sudah. Nah ini perbedaannya logi cuan dengan grup lain Pak Bambang. Jadi di grup lain itu konsisten cut loss, kalau kita konsisten cuan Pak. Jadi cut loss suka-suka. Karena apa? Kita gak takut cut loss. Kenapa? Karena cuma sepersekian dari RDN kita, saham kita 80. Kalau cuma 10% dari satu RDN, aduh kecil banget gitu loh. Nah makanya dibilang kita gak konsisten cuan. Bahkan saya Pak Bambang ada beberapa emiten yang saya masih tahan itu di 60%, 40%. Kenapa? Oh orang saya masih kuat kok. Kan gitu. Ada yang cuma baru 2 tik atau 3 tik, saya harus keluar. Gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman di sini istilahnya konsepnya logi cuan ini kan untuk pemula. Jadi biar pemula ini istilahnya membiasakan diri, ya kan? Karena mungkin tidak bisa full time trading, ya sudah kalau rezekinya kita ambil 1% dulu lah. Kalau sambil-sambil kita bisa tahu pola sahamnya. Jadi kalau sudah nanti konsisten 1% mau dinaikkan 10%, 30% selama kita bisa mengawasi kan gak ada masalah gitu ya om ya. Jadi tidak kita TP 1% enggak. Yang penting kamu ikutinlah gerak sahamnya, jangan sampai kamu tinggal ke kamar mandi gitu ya om ya. Iya. Iya. Betul-betul. Oke gitu om. Yang penting kita di logi cuan itu kan kita tetap bisa cuan sambil belajar gitu. Itu sih intinya sih seperti itu gitu kan. Selain tidak menutup kemungkinan bagi yang pemula pun itu merasakan profit dari market. Seperti itu. Meskipun pada akhirnya kita juga susah senang bareng kok sebetulnya di logi cuan itu lebih ke komunitas ya om ya. Iya betul, komunitas. Kita semua kayak keluarga ya Bro Kevin ya. Saya dengan Pak-Bapak sudah seperti kayak bapak dan anak. Saya dan Bro Kevin udah gak ngakak abang tadi. Jadi uniknya di logi cuan adalah cuan dulu sambil belajar ya. Teman-teman yang luar sana itu perbedaan kita dengan yang lain. Kenapa kita gak belajar dulu sambil cuan? Ya repot. Kalau belajar dulu, saya ngajar dulu, saya cari duit kita. Bro Kevin dan saya dan Pak-Bapak gak cari duit. Makanya kita, yaudah yang penting cuan dulu deh. Bentar sambil belajar, tiap hari kita kasih insight-insight saham. Kita kasih pelajaran teman-teman semuanya gitu loh. Jadi ya kalau kita mau bikin seminar sehari-dua hari terus habis itu kita tinggal kan gak lucu juga kan gitu. Ini lebih baik kita dapat tiap hari sambil cuan ya Pak Bambang.